Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku lagi di pasar tanah abang ya teman teman ini tanggal 1 agustus keadaan pasar tanah abang masih begini, masih sepi ini toko-toko masih banyak yang pada tutup waktu sebelum ada corona daerah sini itu teman teman ramenya benar benar sangat rame mau jalan aja nyampe susah susahnya gak kira kira ya tapi semenjak ada corona pasar tanah abang jadi sangat sepi sekali ini aku mau cari bahan teman teman aku lagi jalan mau menuju ke toko bahan ini benar benar sangat sepi sekali ya teman teman biasanya waktu sebelum ada corona sini itu ramenya benar benar sangat rame banyak pedagang nyampe umpel-umpelan mau jalan aja susah alias berdesak-desakan ya terus pengunjungnya juga belum ada masih benar benar sangat sepi ini aku jalan menuju toko bahan kadang-kadang ini ya teman teman biasanya rame terus sepi itu rasanya jadi aneh ya terus kasihan juga para pedagang ya sangat-sangat sepi sekali ini aku menuju lantai atas ke toko bahan ke toko bahan escalatornya juga mati ini teman teman aku udah nyampe di toko bahan ya terus aku mau nanya dulu ada enggak bahan yang aku mau beli ini aku nanya-nanya sama mbaknya yang jualan ternyata ada teman teman bahannya tapi maaf tadi enggak dilanjut video ini aku lanjut bahannya udah dapet ini aku lanjut mau pulang mau ke parkiran waktu dulu teman teman disini juga sangat-sangat rame ya tapi sekarang bener-bener sepi yang jualan aja nyampe pada main game saking-saking sepinya ini pertukuan juga masih banyak yang pada tutup bener-bener pasar tanah abang jadi kayak pasar mati ya teman teman semoga pandemi ini cepat berlalu ya terus normal lagi kayak dulu lagi nih teman-teman sekarang aku udah di rumah ya terus ayo kita buka dapet apa aja yang aku beli dari pasar tanah abang tadi ini hasilnya dari pasar tanah abang ya ini aku beliin serakan buat anak teman-teman ini dapetnya aku bahannya warnanya abu ini untuk bikin erok bahannya halus banget teman-teman harganya juga terjangkau ini tadi aku beli 1,5 meter cuma kenanya 50 ribu teman-teman ini bahannya halus bener-bener halus banget ya ini harganya sangat murah terjangkau dibanding yang beli erok jadi harganya 2 kali lipat lebih terus ini aku putusin untuk beli bahan sendiri terus mau dibikin sendiri teman-teman ini udah warnanya abu-abu terus lanjut lagi dapet apa aja lagi ini dia dapet bahan putih sama teman-teman bahannya halus banget ini nanti aku mau buat bikinin kemeja anak ya ini bahannya juga halus banget sama ini 1 meter setengah ini harganya juga sama teman-teman harganya 50 ribu bahannya juga halus adem ini tidak mengecewakan dibanding beli jadi kalau beli jadi harganya lebih mahal jadi aku putusin sama aku mau bikinin baju anak ini udah ya teman-teman terus ini ini dapetnya yang terakhir ya teman-teman ini yang coklat untuk pramuka sama 1 meter setengah ini bahannya juga halus kainnya juga tebel harganya juga sama harganya 50 ribu teman-teman 1 meter setengah ya ini bener-bener tidak mengecewakan kalau menurut aku kadang aku kalau beli jadi gak senengnya juga masih mermak lagi teman-teman ukurannya juga kurang pas jadi diputusin untuk bikin sendiri terus kalau beli jadi harganya juga lebih mahal ini beli 3 bahan kenanya jatuhnya cuma 150 ribu ya teman-teman ini bahannya bener-bener halus tidak mengecewakan ya ini dapetnya tiga teman-teman terus terima kasih banyak yang sudah menonton semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax